Intro Oke hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kukulutus Dan di video kali ini, gue akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Jepang yang berjudul With Woman in the Wind Menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kehidupan yang sangat tenang Namun semua itu berubah ketika ada seorang wanita yang selalu mengusi kehidupannya Dan juga si wanita tersebut terus-terusan selalu mengajaknya untuk bermantap-mantap Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita kuihkan saja ke ceritanya Wak Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Kosuke, ia adalah seorang aktor ibu kota Namun saat ini, ia sengaja pindah dari kota Tokyo ke padalaman hutan untuk mendapatkan sebuah ketenangan jiwanya Saat Ichu, ia terlihat sedang membawa gerobaknya dan tanpa sengaja, ia menemukan sebuah kursi di jalanan dan langsung membawanya untuk pulang Sesampainya di tepi pantai, Kosuke terlihat sedang membaca sebuah buku Namun lagi santui-santunya membaca, tiba-tiba sejahat datang seorang betina yang agak kurang waras dengan sepeda ontelnya Wanita tersebut bernama Seorin Seorin lalu melepaskan pakaiannya yang sudah basah di depan Kosuke, padahal belum kenal, kampret Kosuke kemudian bertanya kepada Seorin, apakah kamu punya tempat tinggal? Namun tiba-tiba saja, Seorin mengatakan, aku ingin menginap karena tidak punya tempat tinggal Mendengar hal itu, Kosuke kemudian meninggalkan Seorin, sebab ia mengira bahwa Seorin adalah wanita yang kurang waras Dan judul pembukaan film pun dimulai Kisah kemudian berlanjut saat Kosuke sedang membawa gerobaknya Namun dari arah belakang, Seorin malah terus-terusan mengejar Kosuke Bukan hanya mengejar saja, Seorin juga menaiki gerobak dan punggungnya Kosuke Sementara itu, Kosuke yang berpikir Seorin tidak ada halak Ia kemudian mengeluarkan jurus Smackdown-nya dan bergegas pergi meninggalkan Seorin yang sudah terkapar di tanah Namun lagi-lagi, Seorin terus-terusan saja mengejar Kosuke Singkatnya, mereka berdua sampai di sebuah gubuk miliknya si Kosuke Seorin tampak senang dengan bentuk rumahnya Kosuke Akan tetapi, Kosuke tidak suka ada wanita di dekatnya untuk saat ini Ia kemudian mencoba kembali untuk mengusir Seorin Namun, Seorin ini malah meremas mentimun miliknya si Kosuke Sebab hal itulah membuat Kosuke semakin kesal dan mengatakan Seorin seperti anjing liar yang haus akan melayan Kosuke kemudian mengambil sebuah roti dan melemparkannya ke tanah Di sini, ia bermaksud untuk memberi Seorin makan Seorin pun mengambilnya dan memperingatkan bahwa Kosuke tidak akan lolos darinya Di malam harinya, saat Kosuke sedang makan nasi padang Tiba-tiba saja dia mendengar suara anjing melolong dan juga tiba-tiba saja lampu di gubuknya itu menjadi mati Keesokan harinya, Kosuke memanggil seorang temannya yang merupakan seorang mekanik untuk memperbaiki dan mengganti tenaga listrik di gubuknya Kosuke Temannya ini bernama Yokuja Setelah selesai memperbaikinya, mereka berdua kemudian pergi ke kota untuk ngopi-ngopi santui di sebuah bar yang juga merupakan milik teman mereka Sesampainya di bar tersebut, tiba-tiba saja ia melihat Seorin Ternyata, Seorin bekerja sebagai pelayan di bar milik temannya mereka berdua itu Melihat adanya Kosuke, Seorin pun kemudian terkejut Pada akhirnya, ia meminta maaf atas kelakuannya kemarin Kosuke pun dengan dingin dan memaafkannya Di sinilah awal mula Kosuke menjadi suka terhadap Seorin Saat temannya sedang membacakan sebuah puisi, si Kosuke ini malah sibuk memperhatikan si Seorin Singkat cerita, saat bar sudah ditutup, Seorin mencoba menggoda bosnya yang sedang ngamak banget Bosnya ini bernama Kobuchi Yang diceritakan, ia merupakan temannya Kosuke Diketahui, Kobuchi ini tidak suka bahwa Seorin mengenal si Kosuke Pada akhirnya, Kobuchi pun memperkaus Seorin dan pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap Keesokan paginya, terlihat Kosuke yang sedang berbelanja sebuah sayuran untuk kebutuhan dapurnya Namun sesampainya di gubuk miliknya, ia terlihat keheranan Sebab ia melihat adanya sebuah mobil yang tidak dikenal terparkir di halaman depan gubuknya Ketika masuk ke dalam gubuknya, tiba-tiba saja ia kaget Karena ia melihat adanya Seorin dengan seorang pria yang sedang uh-ah-ih-ih di gubuknya Di sini mereka melihat adanya Kosuke Namun karena sedang nikmat-nikmatnya, mereka pun melanjutkan uh-ah-ih-ih-ihnya dan mengabaikan Kosuke Setelah selesai uh-ah-ih-ih, Seorin dan pria tersebut pun keluar dari gubuk Di sini terlihat pria itu sepertinya malu-malu terhadap Kosuke Sebab awalnya ia mengira bahwa gubuk itu adalah miliknya Seorin Tapi fakta sebenarnya itu adalah miliknya si Kosuke Akan tetapi, Kosuke tidak pernah mempersalahkan hal itu Ia mencoba bersikap lembut terhadap mereka berdua dan memberikan mereka masing-masing secanggir kopi Ia biar jaga-jaga saja gitu wak, soalnya mereka kan habis olahraga Mulai dari sinilah Seorin selalu mengganggu kehidupannya Kosuke Singkatnya, pada malam hari, tepatnya saat Kosuke sedang bobo ganteng Tiba-tiba sejah dia terbangun karena ada sebuah ponsel berbunyi tanda panggilan masuk Diketahui ponsel tersebut adalah miliknya si pria tadi siang yang tertinggal di gubuknya Kosuke Saat Kosuke mengangkat teleponnya, tiba-tiba sejah terdengar suara uh-ah-ih-ih yang berasal dari Seorin Setelah itu, Seorin kemudian berkata, kalau Kosuke ingin uh-ah-ih-ih dengan dirinya Maka Kosuke tinggal bilang saja, mau kapan saja dan dimana saja Kesah karena bobo gantengnya telah diganggu, ia kemudian keluar dan melemparkan ponsel tersebut ke dalam hutan Keesokan paginya, terlihat Kosuke yang sedang macul di buruan gubuknya Tak lama kemudian, Seorin datang yang bermaksud untuk mengambil HP si cowok yang kemarin tertinggal di gubuknya Kosuke Namun Kosuke mengatakan bahwa ponselnya telah dibuang Agar tetapi si Seorin ini terus-terusan bahwa menyuruh Kosuke untuk mencari lagi ponsel itu yang telah ia buang Di sini Kosuke kemudian menjadi kesal dan menanyakan kenapa kau terus-terusan datang kemari Seorin kemudian menjawab bahwa dia adalah pemburu cinta Dia juga berkata bahwa ia heran terhadap Kosuke yang merupakan seorang aktris ibu kota Tapi malah memilih menjalani hidup di dalam pedalaman hutan Kosuke lalu menjawab bahwa ia ingin menenangkan dirinya sementara waktu dan tidak ingin diganggu oleh siapapun Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Kosuke yang sedang duduk sambil memasak asin sepat Namun tiba-tiba saja dia mendengar sebuah suara mobil yang mendekat Sontak ia pun panik dan buru-buru masuk ke dalam gubuknya untuk bersembunyi Awalnya ia mengira bahwa yang datang adalah Kebuchi Namun ternyata terlihat seorang wanita cantik yang mendatangi Kosuke di dalam gubuknya Wanita tersebut bernama Kyoto Ia adalah temannya Kosuke dan merupakan seorang guru Kyoto kemudian berkata pada Kosuke bahwa dirinya itu kangen kepadanya Saat Kosuke keluar, tiba-tiba saja sudah ada beberapa pria yang menunggunya dan memperkenalkan diri mereka masing-masing Diketahui bahwa mereka itu adalah murid-muridnya si Kyoto Ia juga dikenalkan dengan seorang wanita lemut yang merupakan asistennya si Kyoto Wanita tersebut bernama Yuko Di sini Kyoto kemudian menjelaskan bahwa dia dan muridnya sedang mengadakan tur keluar kota Tapi karena adanya gempa, pada akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi Kosuke dan berencana untuk menginapnya di gubuknya Kosuke Singkatnya saat malam hari, Kyoto kemudian menggoda Kosuke dan berniat untuk mengajak Kosuke untuk bermantap-mantap Ia kemudian melayani Kyoto dan menikmati lubang selangkangannya memilih Kyoto Namun saat mereka tengah bermantap-mantap enaknya, tiba-tiba saja lampu di dalam gubuknya itu mati Sementara itu dari luar gubuk, terlihat Seorin yang datang dan membawa sebuah lampu Seorin pun bergabung dengan mereka dan mengganggu Kosuke dan bersama Kyoto yang sedang nikmatnya bermantap-mantap Sementara itu, Kosuke kesal dan memilih untuk tidak melanjutkan bermantap-mantapnya Ia kemudian keluar dari gubuknya dan melihat Kyuko Karena saat itu Kosuke lagi pengen banget Ia kemudian mencoba menggoda Yuko Akan tetapi, lagi-lagi Seorin keluar dan melihat Kosuke yang sedang bermantap-mantap dengan si Yuko Seorin pun kembali lagi mengganggu Kosuke Namun dengan cara mengajak salah satu murid masuk ke dalam mobil Pada akhirnya, mobil itu pun bergoyang-goyang Sementara itu, murid-murid yang lainnya juga keluar dari tenda dan mengantri di mobilnya untuk digoyang-goyang oleh Seorin Keesokan paginya, saat Kosuke sudah terbangun Ia kemudian keluar dan melihat Yuko yang sedang mempersiapkan minuman Kosuke lalu mengatakan tentang keberadaan Kyoto dan yang lainnya Yuko kemudian menjawab bahwa mereka semua sudah pergi Tapi Yuko memutuskan untuk tinggal di sini dan melayani Kosuke Mendengar hal itu, Kosuke bukannya senang tapi ia malah meminta Yuko buat pergi dari tempat tinggalnya Dan mengatakan bahwa dia nanti akan bertemu dengan temannya Shio Kuja Yuko pun kemudian lelumpatan pergi meninggalkan Kosuke Setelah Yuko pergi, tiba-tiba saja Seorin datang Kosuke kemudian menculik Seorin dan membawanya masuk ke dalam gubuknya untuk bermantap-mantap Di scene yang lain terlihat mobil rombongan Kyoto yang tiba-tiba saja berhenti Karena bermantap-mantapnya kemarin malam diganggu oleh Seorin dan juga belum merasa puas Kyoto kemudian membawa dan mengajak salah satu muridnya untuk bermantap-mantap dengannya Beralih ke scene yang lain, Yuko terlihat sedang berjalan dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Yokuja yang sedang ngompol Ia lalu melihat Yuko yang sedang memperhatikannya kencing Pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap di dalam mobil si Yokujo Scene kemudian beralih lagi memperhatikan gubuknya Kosuke Di dalam gubuk Kosuke, Kosuke dan Seorin sedang bermantap-mantap dengan gaya yang sangat aduk lajer Saking bersemangatnya bermain sehingga membuat gubuknya si Kosuke ini sampai-sampai menjadi ambruk Akan tetapi mereka tetap melanjutkan bermantap-mantapnya Karena gubuknya sudah ambruk, mereka kemudian melanjutkan bermantap-mantap di barnya milik si Kobuchi Karena kebetulan si Kobuchi itu sedang tidak ada Sepanjang malam mereka bermantap-mantap dengan penuh semangat Keesokan paginya, Kosuke terbangun dalam keadaan telanjang dan langsung mencari Seorin yang sudah menghilang Beralih ke sini yang lain, terlihat Yokujo sedang bersama Yuko di dalam mobilnya Singkatnya, mereka ini telah resmi jadian dan berpacaran Di akhir film, Kosuke terlihat kembali ke tempat tinggalnya sambil menatap gubuknya yang sudah ambruk Namun tiba-tiba saja pandangannya teralihkan ke sebuah kursi yang bertuliskan siapakah anjing yang sebenarnya Diketahui bahwa tulisan itu adalah tulisannya si Horin Dan kemudian film pun tamat Oke wah itu dia untuk alur cerita dari film kali ini Sungguh-sungguh cerita dan ending yang sangat kompres sekali Oke terima kasih, bye